Kita sudah melihat, mendengar bahwasannya Panji Gumilang telah ditahan dengan sangkaan hukum, tuduhan hukum menista agama. Berita ini sampai keluar negeri, sampai dari negeri-negeri yang non-muslim juga ikut memberitakan. Mereka juga merasa aneh gitu. Di situ yang diberitakan seorang ulama dimasukin penjara karena membolehkan seorang wanita bercerama. Beritanya begitu. Bahwasannya, saya menolaklah ada hukum penista agama ini karena berbeda pandangan dituduh penista agama. Itu saya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One Soefisial. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali orang-orang yang membela Panji Gumilang. Orang-orang yang tidak menerima Panji Gumilang ini dipenjarakan, ditersangkakan, ditahan, ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah di video kali ini saya akan menanggapi pernyataannya Pak Kribo. Yang mana dia ini selalu lantang membela orang-orang yang kontroversi. Saya juga aneh kenapa ya bisa demikian gitu. Padahal sebenarnya saya males untuk menanggapi atau mengomentari pernyataan-pernyataannya Pak Kribo ini. Akan tetapi dalam hal ini saya terpanggil untuk membahas atau menanggapi pernyataannya Pak Kribo. Karena beliau menginginkan pasal penistaan agama itu dihapuskan. Nah inilah yang membuat saya tertarik untuk menanggapi atau membahas Pak Kribo ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak dan reaksi videonya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin kita sudah melihat, mendengar, bahwasannya Panji Gumilang telah ditahan dengan sangkaan hukum, tuduhan hukum menista agama. Berita ini sampai keluar negeri. Sampai dari negeri-negeri yang non-muslim pun juga ikut memberitakan. Mereka juga merasa aneh. Kenapa aneh? Di situ yang diberitakan seorang ulama dimasukin penjara. Justru ini yang aneh. Justru ini yang aneh. Emang Panji Gumilang itu ulama ya? Saya baru tahu. Kenapa Panji Gumilang disebut ulama? Ini yang aneh. Karena membolehkan seorang wanita berklamat. Beritanya begitu. Emang benar dia membolehkan? Buat negara terbesar mayoritas terbesar di dunia ini, kok sepertinya malah kurang elok gitu. Kenapa kurang elok? Seorang ulama di negeri mayoritas muslim di penjara hanya... Astagfirullah. Siapa sih yang memberikan dia gelar ulama gitu? Itu kan cuma santri-santrinya aja yang manggil leseh. Dan orang-orang yang membelaknya. Dan orang-orang yang mendukungnya. Perasaan kami, Ya tidak menganggap dia itu seorang ulama. Dan memang kami rasa dia itu bukan ulama. Ya kenapa harus aneh? Ya wajar saja. Dia kalau ulama kan gak mungkin menistakan agama gitu. Karena membolehkan seorang wanita berkutbah. Padahal seorang wanita berkutbah itu kan gak ada ketentuan larangan sampai murtad atau apa. Astagfirullah. Gak ada ketentuan larangan sampai murtad segala macam. Ya jelas sholatnya tidak sah sholat jumatnya. Karena khutbah jumat dan sholat jumat itu satu paket tidak bisa dipisahkan. Dan sedangkan disitu syaratnya menjadi seorang khutib jumat itu adalah laki-laki. Perempuan ini jangankan jadi khutib atau khutbah jumat. Sholat jumatnya pun dia tidak diwajibkan. Jadi tidak usah mencari larangan bahwa seorang wanita itu tidak boleh menjadi khutib atau tidak boleh khutbah jumat. Menjadikan seorang wanita sebagai khutib jumat itu menyebabkan sholat jumatnya tidak sah. Maka tak perlu lagi mencari larangan wanita menjadi khutib jumat. Itu sudah jelas. Tidak perlu lagi mencari dalil atau larangannya. Oke kita lanjutkan. Kan apakah berkhutbah itu pasti mengajak kepada kebaikan? Ya berkhutbah itu mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi mengajak kepada kebaikan juga ada tempatnya, ada kondisinya, ada kelayakannya, ada kepantasannya. Apakah pantas seorang perempuan, seorang wanita menjadi khutib jumat? Mungkin tidak boleh kalau seorang wanita berterama pakai joget-joget itu tidak boleh. Itu sudah jelas, sudah tidak usah diceritakan lagi. Sebelum itu pada hari yang sama itu, saya juga dalam dialog di TV One, di situ saya menjelaskan bahwasannya saya menolaklah ada hukum penista agama ini. Karena berbeda pandangan dituduh penista agama. Astagfirullahaladzim. Inilah yang membuat saya tertarik, terpanggil untuk membahas Pak Keriboh ini. Karena Pak Keriboh ini menolak ada hukum penista agama katanya. Ya Allah. Ada hukumnya pun, orang masih berani menista agama. Bagaimana kalau tidak ada hukumnya? Habislah semua agama ini diolok-olok, diejek, dicacimaki. Bukan hanya agama Islam saja, agama lain pun akan dinistakan, akan dinodai, akan dilecehkan, akan diinjak-injak. Kalau tidak ada hukumnya. Nah lalu tadi Pak Keriboh menyampaikan, orang yang beda pandangan katanya dianggap menista agama. Panji Gumilang ini bukan beda pandangan. Bukan perbedaan, bukan khilapiah. Panji Gumilang ini penyimpangan, penyesatan. Dia mengacak-ngacak syariat agama Islam, mengacak-ngacak ajaran Rasulullah s.a.w. Jadi bukan perbedaan lagi, bukan beda pandangan lagi. Tapi ini penyimpangan dan kesesatan. Itu saya menolak. Penolakan saya itu bukan tanpa dasar. Terus? Agama ini ada alat ukurnya. Apa? Agama ini ada aturannya. Jadi kalau orang mau beragama, mengambil keputusan berdasarkan agama, itu ada aturan dari Tuhan. Nah itu tahu bahwa agama ini ada aturannya. Allah sudah mengatur itu. Akan tetapi Panji Gumilang ini sudah keluar daripada aturan. Saya perhatikan orang di Indonesia ini, semua yang beragama ini, kebanyakan ini tidak menjadikan lagi kitab suci sebagai perdoman keberagamaannya. Nah itu Panji Gumilang yang tidak menjadikan kitab suci sebagai perdomannya. Sudah pakai penafsiran masing-masing. Pakai perasaan. Astagfirullah, itu Panji Gumilang yang menafsirkan. Pakai pikirannya masing-masing, pakai pikiran dia sendiri. Masing-masing merasa mau lebih tahu daripada yang maha tahu. Berdalih nanti ini nanti rusak isram. Jadi dia sudah nguruhin Tuhan. Ada jelas dalam ayat itu, Tuhan itu sudah ngasih patatan. Jika melihat perbedaan sesama umat isram. Perbedaan katanya. Panji Gumilang ini bukan perbedaan. Nanti saya akan tampilkan bagaimana tanggapan wapres kita. Kiyai Haji Maruf Amin bahwa Panji Gumilang ini bukan perbedaan lagi. Tapi penyimpangan. Nanti saya akan tampilkan. Di situ Tuhan dalam surat An-Nahal 125 mengatakan. Serulah kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi disuruh dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi manusia tidak boleh menuduh orang sesat. Di sini maksud ayat. Tidak boleh menuduh manusia yang lain atau orang lain sesat katanya. Jadi simple saja. Orang yang sesat dalam agama Islam ini. Yang sudah keluar dari Al-Quran, Hadith, dan Ijma'ulama. Itulah orang-orang yang sesat. Panji Gumilang sudah keluar dari itu semua. Dia tidak memakai hadith. Dia tidak memakai Ijma'ulama. Memakai Al-Quran pun itu ditafsirkan menurut otak dia sendiri. Dan dia menganggap Al-Quran itu sebagai ucapannya Nabi Muhammad. Bukannya ucapan atau kalamnya Allah SWT. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Dibilang apa? Kalau bertemu perbedaan berdebatlah enak. Tidak ada perbedaan pandangan itu dihadapkan hukum. Di penjara, dituduh penista agama. Dasar apa Anda menuduh penista agama? Ada buktinya. Ini kan cuma perbedaan puru'i ya, pikir. Astagfirullah. Bukan itu yang diangkat, yang dipermasalahkan oleh Bares Krim Polri. Yang mana yang menjadi bukti Panji Gumilang ini menjadi tersangka penista agama. Di dalam videonya itu, Panji Gumilang mengatakan Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad. Dan katanya Allah nanti bagaimana kalau bertemu dengan orang Indramayu katanya. Yaitu dia sudah menghina Allah SWT. Astagfirullah. Siap. Fadah manusia itu tidak mutrak, sekalipun MUI. Mohon saya rewati-wati ditanya, lo itu kan MUI? Tidak mutrak, emang saya dari awal dulu menolak. Sama, kayak Panji Gumilang. Dari ayatnya tidak ada penghukuman. Itu, saya bukan atas mau saya sendiri. Monggo, kalau emang Panji Gumilang itu ada indikasi, awalnya itu kan ada indikasi mengancam NKRI. Ada indikasi mungkin menelurkan teroris. Ada indikasi, apakah kalau pencucian uang Monggolah? Itu yang difokuskan, dicari. Tapi saya perhatikan, kok kemarin ditangkap itu atas penisah agama? Ini berbahaya kalau gini terus. Berbahaya kenapa? Kenapa saya bilang berbahaya? Itu yang kemarin itu, yang seperti serangan dari kelompok, maaf ya, kalau saya itu kelompok Islam Radikal lah. Islam Radikal siapa? Yang kemarin dirombongin oleh ada novel Pak Mumin, ada Rizik. Yang mereka apa? Ingin menggugat Pak Dudung ditutuh penisah agama. Setelah Pak Dudung, usia kut. Ditutuh penisah agama. Mereka merasa kecewa. Kok pemerintah? Sudah kita cukupkan saja, karena durasinya panjang dan kadang-kadang malah timbulnya emosi kita. Menanggapi orang seperti Pak Keriboh ini. Astagfirullah. Karena kalau dirasa-rasa banyak tidak nyambungnya Pak Keriboh ini. Seperti tadi saja dia mengatakan bahwa ini hanya perbedaan puru'iyah katanya. Siapa bilang perbedaan puru'iyah? Ini bukan perbedaan puru'iyah lagi. Ini sudah menyangkut akidah. Dia sudah menyimpang dan menyesatkan Panji Gumilang ini. Dan juga tadi Pak Keriboh menyampaikan bahwa dirinya meminta agar hukum penisah agama itu dihapuskan. Karena orang yang berbeda pandangan katanya dianggap menisah agama. Padahal sudah jelas Panji Gumilang ini bukan beda pandangan, bukan perbedaan. Akan tetapi penyimpangan dan penyesatan. Sebagaimana wapres kita pun Kiai Haji Maruf Amin menyampaikan demikian. Nah silahkan disimak videonya. Nah ini, ini yang kadang-kadang ada orang, oh ini perbedaan. Itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Jadi kalau perbedaan harus ditoleransi. Penyimpangan tidak. Bahasa yang dipakai oleh Pak Yusulama itu khuruj an majalil ikhtilaf. Dia keluar dari wilayah perbedaan, bukan wilayah perbedaan. Misalnya perempuan jadi imam. Itu bukan perbedaan, itu penyimpangan namanya itu. Itu saya kira itu jelas. Makanya Majalil Iyusulama harus mendudukkan secara proporsional. Tuh Pak Geribok dengerin. Situ kan yang selalu membela pemerintah. Bahkan kabarnya Anda juga ini seorang buzzer katanya. Katanya ini mayah karena Anda berteman baik dengan Eko Kuntadi, dengan Ade Armando, dan juga Denny Siregar. Nah jadi masa Anda tidak percaya kalau wapres yang sudah berbicara? Wapres saja menganggap itu bukan perbedaan, bahwa itu adalah penyimpangan dan penyesatan. Jadi harusnya apa yang telah Anda sampaikan di video tadi, terbantahkan oleh wapres kita, yaitu Kiai Haji Maruf Amin. Jadi Pak Geribok sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan Panji Gumilang menjadi tersangka penistaan agama atau penodaan agama. Karena memang ya kebuktiannya, faktanya ya memang seperti itu. Bukan hanya sekedar menistakan agama atau menodai agama, Panji Gumilang ini sudah mengacak-ngacak syariat agama Islam, sudah mengacak-ngacak syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggapnya agama syariat agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini belum sempurna. Makanya Panji Gumilang ini menambah-nambah sesuatu yang sudah sempurna sebenarnya. Sudah sempurna agama kita dibawa oleh Rasulullah SAW. Pakai acara khotib Jumat mau diganti sama perempuan segala. Na'udzubillah min zalik. Kan ini ngawur. Yang lebih ngawurnya lagi, orang-orang yang sampai saat ini masih membelak dan mendukung Panji Gumilang. Nah oke teman-teman, ini saja pembahasan kita di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.